Gak lama kakak bisa sama mama, listrik bebarengan dengan air, bersama dengan air tuh dicabut. Jadi kondisi rumah seperti ini, keadaannya kan kalau listrik hampa air. Karena ada keinginan juga untuk mama sembuh, entah bagaimana nanti kan juga ditanganin dari pihak rumah sakit. Yaudah jadi akhirnya mau gak mau pelepaskan, mau dititipkan, ditawat di rumah sakit gitu. Kangen gak mama-mama? Ya kangen pasti. Kangen kan udah biasa bersama, gak tertemu. Di rumah berdua sekarang gak ada siapa-siapa. Hai guys, selamat datang kembali di Podcast Asik. Setelah sekian lama aku liburan, aku udah belum podcast-podcast lagi. Tapi aku langsung dari Swiss telfon ke Iqbal. Bahwa Iqbal, aku pengen banget ketemu anak ini. Aku ngeliat anak ini seliweran di tiktok aku dan aku merasa aku harus ngundang anak ini. Karena banyak cerita-ceritanya yang membuat aku terharu sebagai seorang ibu. Apalagi nantilah kita bahas manja. Ada Mas Tiko disini. Halo Bunda. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Bunda. Baik ya? Kamu tau gak kamu setiap kali aku selama disana, itu di tiktok bisa tidur sampe jam 2 jam 3 ngeliatin kisah kamu. Karena aku gak bisa ceritain ya apa itu, tapi banyak banget persamaan bagaimana kehidupan kamu membela ibumu dengan aku dulu waktu kecil. Cuma mungkin beda tipe, beda sudut pandang gitu. Tapi 60-70% tuh ada samanya. Yang mau aku tanya sama Mas Tiko nih. Sebelumnya selamat ulang tahun juga. Terima kasih. Kamu ulang tahun yang kedua? 23 ya harusnya. 23. Aku tuh mau tanya deh, kamu waktu, kamu lepas sekolah apa kamu masih sekolah sampe besar? Jadi ceritanya tuh gini, awal mulanya tuh aku pendidikan sampe kelas 6 SD lulus. Lulus kelas 6 MSD? Lanjut sampe SMP kelas 1. Oke. Beranjak kelas 2 aku putus. Putusnya itu emang permintaan dari mama. Dan alesannya aku gak tau, jadi aku nurut aja. Cuman ya Alhamdulillah untuk saat ini aku lanjut ke dunjang paket C. Dan sampe sekarang masih menjalani sekolah. Alhamdulillah, buat ambil SMA-nya. Iya, bener. Cuma maksudnya bunda ya, kan untuk anak umur kamu saat itu kelas 1 SMP. Dimana belum bisa berpikir secara dewasa. Apa sih yang ada di pikiran kamu bisa mendampingi mama selama tahun-tahun, 12 tahun ya bisa dibilang ya. 12 tahun itu kamu ingin tetap berada di situ di saat anak-anak lain mungkin mau main, mau sekolah, mau banyak hal gitu. Kamu tuh bisa dewasa sebelum umurnya. Apa yang menggelitik hati kamu atau memang kamu ada yang ngarahin? Atau dari diri kamu sendiri? Sebenernya sih dari diri aku sendiri juga. Emang untuk hasrat main dengan yang lain itu ada. Cuman kan dengan kondisi mama juga kan. Waktu itu mama itu kondisinya belum separah saat ini. Mama itu masih suka berinteraksi sosial, masih suka kegiatan dengan lingkungan. Dulu itu pada saat awal-awal putus dan papa pisah dengan mama. Mama itu kegiatannya sih bikin gorengan, kue-kue gitu. Masih ada, dan masih masih belum marah-marah, masih baik-baik aja. Masih stabil. Ya dari situ aku paling keliling komplek, ingin jualin gorengan. Oke. Ini itu kan warung sampai akhirnya mama beberapa, gak sampai setahun sih. Mulai menurun. Berhenti mulai menurun kesehatannya. Dan akhirnya ya menggunakan tabungan dari mama untuk kehidupan sehari-hari. Nah belum lama juga tabungan itu kan habis ya. Ya otomatis kan aku juga harus nyari kerja, sedangkan awal dimiliki kan waktu itu masih... SMP ya. SMP ya, masih jalan tuh SMP aku. Maling mama memutuskan untuk menjual perabotan-perabotan rumah. Saat menjual perabotan rumah tangga, mama masih dalam kondisi yang baik? Masih dalam kondisi yang baik, cuman untuk gejala-gejaringannya mungkin udah kelihatan. Seperti suka halusinasi sendiri, dirus pengomong sendiri. Dari situ bertahan cuma beberapa bulan, sampai akhirnya PRT lingkungan ya. Itu membantu, Tiko daripada begini, mending kamu kerja disini sebagai security gitu. Membantu mengamankan. Dari kecil? Itu umur berapa aku gak inget, cuman emang udah putus sekolah. Udah putus sekolah. Itu sampai sekarang aku jadi security, udah jalan kurang lebih 5 tahun. Di komplek itu? Iya, bener. Kamu tidurnya apa dan lain-lain di? Tetap di rumah. Tetap di rumah? Iya. Jadi pada saat kerja ya kan gak jauh jarangnya ya. Ya pulang pergi aja gitu. Mungkin banyak yang udah denger lah cerita Tiko, dari kecil sampai besar gitu. Tapi yang udah pengen tanya, cerita sebenar-benarnya saat itu tuh tahun berapa sih ayah pergi? Tahun berapa mamah mulai mengalami mungkin bisa dibilang kesehatannya menurun ya? Itu tahun berapa sih? Untuk pastinya juga aku lupa ya, karena waktu itu kan aku masih kecil. Cuman saya ingatku, mama sama papa itu pisah di 2010. Tapi sorry, sebelum tahun 2010 mereka bersama? Masih bersama, ibaratnya masih menjalani keluarga harmonis lah gitu. Jadi Tiko masa kecil melihatlah mama papa tuh bahagia gitu ya? Bahagia, bahagia, serba berkecukupan. Karena memang kan dulu, maaf-maaf ya mama sama papa kan orang berada gitu. Saudara-saudara pun masih berkumpul di rumah, masih harmonis itu. Cuman entah karena masalah apa, entah mungkin ada... Dan itu sebenarnya bukan urusan Tiko juga lah. Tiko gak perlu tahu karena itu masih kecil ya gitu. Tiba-tiba gak perlu peduli ya tahunnya mama sama papa pisah di tahun 2010 sampai sekarang ini kondisinya seperti itu gitu. Tahun 2010 pisah, lalu kondisi itu mulai menurun sampai jual-jualan Tiko putus sekolah itu tahun berapa? Itu di 2015-2016 kalau gak salah itu udah mulai jual-jual perabotan dan udah bener-bener gak tertolong kondisinya. Jadi ya dari situ aku langsung kerja jadi security gitu. Itu listrik dicabut? Listrik dicabut itu sudah dari gak lama papa pisah sama mama di tahun 2011 kalau gak salah deh. Itu listrik bebarengan dengan air. Bersama dengan air tuh dicabut. Ya jadi kondisi rumah seperti ini keadaannya kan palistrik sama air gitu. Terus maka mau mandi, masak, apa semua dari air mana? Tetangga-tetangga peduli sih. Jadi di sebelah rumah itu ada yang membantu kalau untuk air, air musih ambil sember-sember. Kalau untuk listrik ya penerangan sih pakai lilin. Karena emang mama juga gak mau ngurus listrik dan tetangga pun menawarkan untuk membantu listrik. Cuman mamanya emang gak mau entah kenapa. Itu juga karena kondisi mentalnya juga sudah. Tetangga kamu baik-baik ya Masya Allah. Alasan mama sendiri gak mau rumah itu ada listrik. Jadi kan kita pas ngeliat kayak rumahnya jadi serem, jadi angker gitu. Itu kenapa? Kamu gak tau? Sampai saat ini juga aku gak tau alesannya. Cuman yang jelas ya mungkin karena kalau sekarang-sekarang ini kan terbiasa digelap ya mengurung gini di rumah ya. Kalau aku menggunakan penerangan ya dari flashlight HP lah gitu. Itu mama pasti marah. Jadi kalau digelap mama ada terang tuh marah ya. Tapi interaksi dengan lingkungan pada saat ini itu mama masih normal. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari mama. Ih masak misalnya. Itu masih mau keluar belanja, beli makanan tuh mama masih. Tapi orang-orang sudah saling paham lah ya kondisi mama seperti itu. Untuk ngobrol tapi kata tetangga sih masih normal, masih nyabung pada umumnya seperti orang lain gitu. Cuman kalau udah di rumah, intinya di rumah itu mama emosinya tuh gampang ini, gampang marah. Gak kontrol gitu. Tiko dilihat dari pertama kali mama diambil terus masuk ke dalam mobil gitu ya. Mama kan kelihatan sekali bahwa dia adalah orang yang berada, dia menunjukkan siapa dirinya. Aku dokter anda gini-gini-gini. Artinya mama kan memang orang berpendidikan ya. Tiko pernah kenal gak sih sama ibu bapaknya mama atau keluarga besarnya mama gitu. Itu pada saat kamu berdua hidup dalam seperti itu mereka kemana? Sebenarnya aku kurang tahu juga kalau untuk itu. Aku sih taunya dulu pada saat kecil emang masih pada kumpul-kumpul saudara. Tapi sejak mama sama bapak pisah, ya gak tahu mungkin karena memang saudara gak tahu informasi kami disini atau karena... Kan dong beda rumahnya masih disitu. Iya cuman sejak itu mungkin karena di cek cek atau masalah, saudara gak ada yang ke rumah gitu. Aku gak tahu itu permasalahannya apa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dengan kondisi kamu sekarang maksudnya orang udah banyak yang tahu tentang kehidupan kamu, juga gak ada yang hubungin kamu? Untuk sampai saat ini belum. Terus Tiko, aku ngeliat kan dari cara Tiko ngobrol, dari cara aku ngeliat TikToknya Tiko dan lain-lain. Tiko ini seperti anak yang sekolah, berpendidikan gitu. Terus sendiri Tiko mencari banyak informasi, Tiko mungkin main media sosial apa. Itu dari mana Tiko mulainya? Aku gak tahu ya kalau untuk itu ya aku sih lebih suka belajar sendiri memang otodidak gitu kayak. Aku tuh Tiko yang penasaran, jadi kalau mau nyoba sesuatu tuh harus sampai bisa gitu. Kamu ngulik lagi. Iya begitu seperti itu. Kepinterannya kamu yang kamu rasa aku paling ahli nih di bagian ini tuh apa? Aku sih kalau untuk self-awareness belum begitu tahu maksudnya belum bisa menyalih diriku sendiri ini. Orang yang nilai deh kayak, mas kamu tuh jagonya di sini loh gitu misalnya. Aku sih ngeliat dari komentar netizen ya. Hanya dari komentar-komentar ya katanya public speaking ku bagus. Sedangkan aku gak merasa seperti itu karena kadang pun berbicara masih terbata-bata gitu. Terus ada kalau tetangga-tetangga yang ngeliat sih apa aku tuh pinter komputer. Mungkin karena dulu aku pada saat kecil emang suka main komputer. Sampai saat ini sih aku emang senang sih mempunyai komputer. Apa yang tersisa dari rumah itu barang yang masih sampai sekarang Tiko pegang ini gak boleh nih dijual gitu. Iya peralatan-peralatan mama sih kayak peralatan masang. Atau mungkin baju-baju mama. Iya untuk saat ini itu aja sih. Kalau yang lain semua gak kejual. Terus kamu selama 10-11 tahun gitu ya hidup dalam rumah yang gelap. Gak pernah ada rasa, Ma yuk kita, kan kamu juga kerja gitu. Ma bayar dulu listriknya atau gimana. Jangankan gimana ya tetangga pun ada yang mau memberi pun mama gak mau gitu. Aku udah nyoba untuk diskusi sama mama mengenai listrik, air. Terutama rumah tapi emang kalau untuk pembahasan itu mama senti pasti marah-marah. Jadi aku lebih ke yaudah pasrah ngiputi mama kerja gitu. Kenapa Tiko harus ngikutin mama aja? Maksudnya sesayang-sayangnya kita sama orang tua kan kita juga bisa ber demi kebaikan ya. Aku tuh kan mungkinnya mama juga udah berumur ya maksudnya. Ya yaudah lah ikutin apa mau mama aja. Jadi Tiko jalanin aja gitu. Maaf kalau boleh tau mama umur berapa sekarang? Hampir 60. Mama hampir 60 dan papa? Papa itu kelahiran kalau tidak salah kelahiran 46. Oh seumur. Papa masih ada? Aku belum dapet kabar sih sampai sekarang. Sampai keadaan begini pun Tiko belum? Belum dapet kabar. Dapet kabar oke. Yang Buna mau tanya lagi pertama kali tiba-tiba Tiko memutuskan untuk biasa hidup berdua sama mama. Walaupun kayak aku nih dulu. Mau sesusah apapun hidup dengan mamaku yang penting aku sama mama gitu. Tiko sendiri kenapa bisa sampai memutuskan untuk mama diobatin deh gitu. Ya sebenernya kemarin juga ada beberapa bantuan dari rekan-rekan yang udah datang ke rumah dan dalam dampingan mereka pun mereka membujuku dan mengedukasiku bahwa ini yang terbaik buat mama. Karena kalau kamu pengen lihat mama sembuh kenapa enggak gitu kan. Diobatin betul ya. Untuk saat ini dicoba dulu. Aku sih mulai berpikir juga ya mungkin mumpung saat ini banyak yang membantu. Iya betul. Kapan lagi gitu kan. Belum tentu kesempatan datang lagi. Iya jadi karena ada keinginan juga untuk mama sembuh entah bagaimana nanti kan juga ditanganin dari pihak rumah sakit. Yaudah jadi akhirnya mau enggak mau kelepaskan mama dititipkan dirawat di rumah sakit gitu. Tapi kangen enggak mama? Ya kangen pasti. Kangen kan udah biasa bersama gak tertemu. Udah biasa. Di rumah berdua sekarang gak ada sama siapa. Tapi rencana Tiko apa? Apakah mama akan selamanya kamu taruh di sana? Karena kan kondisinya kita. Apa kata dokter apa kondisi mama saat ini selama di sana gimana? Dan kemarin kan sempat pada awal masuk rumah sakit ketanya kan mama kekurangan elektrolit. Jadi sempat masuk ke ruang fisik untuk di infuse. Selama tiga hari itu di infuse di ruang fisik. Aku udah inginkan terus gak pulang 1 kali 24 jam. Kamu boleh lihat kan? Iya. Tapi setelah beberapa hari itu mama dipindah ruang ke ruang jiwa untuk terapi kata dokter. Ini untuk kebaikan mama katanya jadi harus bisa melepas mama. Karena nanti pada saat di sana itu mama tidak bisa dijemuh. Tidak bisa dibesuk, tidak bisa dijemuh. Tapi sebatas untuk mengantar makan aja. Dalam waktu berapa lama? Untuk estimasi tidak diberitahukan ya. Cuman paling cepat tiga hari. Oh iya gak apa-apa. Kedepannya gak tau. Tapi maksudnya suatu saat kamu akan boleh ketemu dong? Boleh. Dan dokter pun memberi opsi. Nanti kalau mama sudah kondisi yang memungkinkan stabil. Opsinya hanya rawat jalan. Cuman emang katanya dokter kemungkinan untuk sebut total kecil. Karena ini sudah terlalu lama. Akut ya. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Iya lah 12 tahun hidup dengan kondisi seperti itu pasti gak mudah. Tapi kita gak pernah tau kan rencana Allah ya. Tapi Tiko misalnya suatu saat rumah sakit bilang, udah mama ini udah boleh dipulang. Boleh dijemput. Tiko senang gak kalau mama tinggal bareng lagi? Ya pasti senang. Karena kan kondisi rumah juga sekarang kan udah dibersihkan. Bersihkan ya aku yang aku harapin gitu. Jadi nanti pada saat mama kembali rumah udah bersih. Jadi rumah itu sendiri nanti malah berlangsung pulih gitu. Iya maksudnya rumah udah bersih dan dalam kondisi. Sekarang kalau dari PLN sendiri dinyalain belum? Belum. Cuman nanti dibantu untuk memasangkan air sama listrik. Ada yang membantu. Ada yang membantu alhamdulillah. Karena paling penting kan rumah itu bisa bukan di renovasi sehebo apa itu justru gak berarti. Yang berarti itu adalah rumah itu kembali bersih dan kembali terang. Jadi saat mama pulang kan mama juga sekarang udah dalam penerangan nih disana. Karena kalau mama langsung tiba-tiba rumah terang pasti marah. Jadi saat mama kondisinya sekarang udah di tempat yang terang. Untuk mama pulang lagi pasti mama udah mulai terbiasa. Iya. Terus rencana Tiko sendiri kamu umur 23. Nanti keinginan kamu pasti mama pulang. Hidup sama kamu berdua di rumah itu. Tapi kamu ada keinginan mau jual rumah pindah ke tempat lebih kecil gak? Gak sih untuk saat ini belum ada kepikiran seperti itu. Memang itu yang terbaik sih memang kan jual rumah untuk nyari rumah yang lebih kecil sisanya untuk modal usaha. Iya. Cuman mama itu bener-bener menentang itu jadi paling aku tetap ngikut keinginan mama dulu gitu. Tapi Tiko sendiri apa sih yang buat kamu ini kan jarang ada anak yang sesayang sama orang tua itu wajar. Tetapi sampai sebegininya kamu merelakan dan mengorbankan sisa hidup kamu kemarin untuk mama. Kenapa sih pasti ada sesuatu hal yang kamu lihat, sesuatu visi yang beda yang kamu lihat dari mama kamu sendiri. Ya selain karena aku juga tinggal punya mama aja, aku tuh tipe yang kalau udah begini jalanin aja gitu. Karena udah seperti ini ya tinggal punya mama, aku gak bisa jauh dari mama. Ya paling ngerawat mama apa adanya sampai ya nanti aku kondisinya lebih membaik gitu. Aku sih gak ada tujuan tertentu. Iya, 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 iya. Tapi Tiko sendiri punya cita-cita gak sih kayak sebenarnya waktu kecil tuh punya gak sih cita-cita aku tuh gede mau jadi ini loh gitu. Dulu sih kalau kecil ya ngomongin cita-cita pas kecil aku tuh pengen jadi insinyur. Aku tuh pas kecil dulu. Ya kamu masih bisa kejar jadi insinyur. Kalau untuk sekarang mungkin minimal aku pengen punya. Kan aku biasa kan makelarin jual di mobil sebagai sampingan. Iya, iya. Untuk saat ini paling aku sambil mengumpulkan modal untuk usaha kecil yang ya paling jual di motor second atau mobil second nanti kalau ada resipinya begitu. Oke. Tika waktu itu kan kamu punya rumah semewah itu gitu. Kamu pernah tau gak sih dulu kerjaan orang tua kamu tuh apa sih waktu muda? Papa sama mama itu satu kerjaan, satu divisi rekanan. Departemen keuangan, bagian pengadaan barang, alat tulis kantor dan lain-lain gitu. Ada gak temen mama papa yang sekarang tuh kayak tiba-tiba hubungin kamu itu temen aku loh gitu. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada juga ya. Tapi ya itu biarlah berlalu. Tika gak punya kakak? Enggak, aku sematawayang. Sematawayang ya oke. Kalau misalnya mungkin ada penonton disini yang nonton kamu gitu. Kamu ada gak sih kayak keluarga atau saudara atau temennya orang tua kamu yang kamu ingin tau lebih gitu. Ada gak sih yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Aku sih gak ada yang ingin sampaikan ya paling aku cuma pengen mereka tau kondisiku saat ini seperti ini sekarang dan kondisi mama seperti ini sekarang. Untuk kelanjutannya ya anggapannya terserah mereka kembali ke mereka gitu aja sih. Kamu baik-baik aja gitu ya. Kamu survive loh sampai sekarang gitu. Tapi Tiko sendiri kira-kira dengan udah kayak begini. Apa sih keinginan terbesar kamu saat ini? Ya simple malah sih sebenernya pengen mama balik. Kondisinya sembuh seperti sedia kalah dan rumah bisa ditempatin. Itu aja sih paling untuk saat ini. Kalau mama balik tapi kondisinya tidak bisa pulih seperti awal lagi. Ya tetap aku rawat di rumah, rawat jalan. Seperti sebelumnya kan emang sebelumnya kan aku ngerawat mama sendiri. Ya paling ke depannya tetap seperti itu sih ke pengen. Jadi di masa SMP, SMA kamu yang harusnya kamu sekolah itu kamu hidupnya hanya ngerawat mama aja ya? Iya seperti itu. Wah luar biasa. Tiko ada deket sama, belum pernah deket sama orang dong bet ya? Pacar gitu. Ya sempet pernah sih ya. Wah punya loh sebenernya loh. Karena aku juga bergaul keluar. Masih suka main keluar juga gitu. Cuman ya tetap untuk saat ini sih fokus ke mama sama rumah. Oh tapi pernah deket sama orang? Pernah. Oh tuh kan diem-diem pernah. Tapi nanti Tiko ada spesifikasi gak? Karena kan kamu lihat dari kegagalan dalam kehidupannya. Maksudnya bukan kamu ya kegagalan dalam rumah tangga orang tua gitu. Ada gak kamu ke depan mau nyari spesifikasi? Aku mau nyari istri yang gini, 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 gini. Untuk spesifikasi ya aku sih gak gimana ya. Gak terlalu mikirin ya. Paling ya yang bisa nerima kondisi ku aja kan kondisi ku seperti ini. Emang kayak aku kadang mikir kayak emang ada yang mau dengan kondisi ku yang seperti ini? Gitu aja sih kalau dia. Ya ada namanya jodoh. Kita kan gak pernah tau ya kan. Berarti nanti orang itu bisa menerima kamu. Mungkin hidup dengan kamu ikut ngurusin mama ya kan? Iya dengan kondisi mama yang seperti itu. Dengan kondisi mama yang seperti itu. Tapi kita berdoa ya semoga kondisi mama lebih baik. Mama pulang dari berobat bisa. Insya Allah bisa lebih baik. Walaupun mungkin tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi mudah-mudahan bisa semuanya lebih baik. Karena kan ini udah pasti jalannya Tuhan buat Tiko. Karena Tiko orang baik. Terakhir. Apa sih yang Tiko mau sampein kalau mama gak mungkin nonton sih? Tapi apa sih yang mau Tiko sampein buat mama? Ya karena mama kan pikirannya mungkin gak begitu. Jernih untuk berpikir ya. Aku cuman pengen kalau ya pengen tau kalau mama selama ini yang ngedampingin aku. Gitu aja sih. Dan kamu pengen mama ngedampingin kamu sampe nanti? Iya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Dan kalau papa kamu nonton misalnya? Misalnya papa kamu nonton apa yang Tiko pengen sampein? Kembali seperti yang tadi paling. Ya pengen liat ya. Maksudnya pengen papa tau. Pengen liat. Kalau aku disini bisa survive kondisi gue seperti ini ya pengen maka tau aja gitu. Dan walaupun papa pergi Tiko gak ada rasa dendam, gak ada rasa sedih. Iya gak ada. Karena itu juga kan ini pemasalahan dari kenapa papa dan mama pisah juga hanya mama yang tau. Betul, betul. Tiko terima kasih banyak sudah hadir kesini. Bunda seneng banget akhirnya bisa ketemu langsung sama kamu. Semoga para penonton dari podcast ASICS bisa banyak mendapat manfaat dari konten ini. Bagaimana perjuangan seorang anak yang memang sangat mencintai ibunya. Dan bener-bener mendampingin ibunya sampe keadaan apapun ya. Tiko terima kasih. Sama-sama. Semoga Tiko sehat selalu dan menjadi orang yang sukses. Nanti kalau misalnya tiba-tiba Tiko mau kerja, mau kerja sama bunda juga boleh loh. Jadi di kantor jadi apa misalnya. Bisa kerja apa-apa boleh loh. Kita punya kantor. Jadi misalnya. Tapi Tiko pasti ada banyak tawaran ya. Untuk saat ini ya mungkin beberapa ada. Cari yang paling menurut kamu yang memang feelingnya kamu. Yang kamu inginkan. Yang sesuai dengan kemampuan kamu. Passion lah. Iya passion. Dan Tiko harus gak boleh berhenti sekolah walaupun umur baru 23. Masih bisa kejar paket buat SMA. Masih bisa kuliah gitu. Ini masih panjang sebenarnya perjuangan kamu. Ya. Iya emang keinginanku sih itu. Nah dan selalu menjadi orang yang baik. Insya Allah. Terima kasih. Oke guys thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.